Ada rasa khawatir, masih silam nanti, nanti akan diangno, tidak ada sama orang di kampung gitu bah. Setelah guru ngajinya tidak ada, tapi saya itu masih itu, masih apa, suka gitu. Pengen tahu, cuma cara biar bisa baca Al-Quran ini kan. Jadi selama orang itu, ibaratnya dalam hatinya masih banyak ibaratnya penyakit, sulit lah untuk mendapatkan hidayah itu. Karena itu lah, ibaratnya prioritas Allah. Karena Allah yang tahu kan, si hati manusia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bersama saya di channel Saudara Seiman lagi bersama Ibu Katarina Ita. Katarina Ita. Iya. Oke, nah ini salah satu narasumber malam kita lagi nih. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Boleh kenalan dulu lah, asalnya dari mana? Oh, nama saya Katarina Ita, asalnya dari kembayan Kabupaten Sanggau Kepuas. Kepuas? Kembayan, Tanjung Robokan. Tanjung Robokan? Kecamatan Kembayang. Hmm, ini sukunya apa nih? Dayak. Dayak? Iya. Oh, agama sebuah ini apa ya? Katolik. Katolik. Gimana nih bisa tiba-tiba jadi mualap nih? Oh, awalnya itu, dulu itu kan, kalau dulu itu kan banyak tuh anak-anak dari daerah tuh sekolah sambil kerja di rumah orang. Jadi, awalnya tuh sekolah sambil kerja di rumah, di rumah orang tuh kebetulan orang muslim. Nah, jadi disitulah asal mulanya tuh SMP, sekolah disitu. Kan sering belajar-belajar tentang agama, pas SMP tuh kan ada agama Kristen, ada agama Katolik. Campur. Campur. Jadi penasaran saja sih sebenarnya tentang Islam tuh. Pas di materi tentang 25 Nabi, tuh kan di Islam tuh kan mengakui adanya Nabi Muhammad. Iya. Nah, cuma antara pas materi di pelajaran agama Katolik tuh tidak ada Nabi Muhammad, tanya sampai Nabi Isa aja. Jadi disitu tuh, saya tuh, karena pas pelajaran di Islam tuh adanya 25 Nabi Muhammad, di Kristen tidak ada, saya bertanya ke guru yang orang Kristen tuh. Oh. Kenapa Nabi Muhammad tidak diakui di Kristen, padahal kita tuh sudah tahu bahwa perkembangan Islam itu jauh lebih banyak dibandingkan Kristen, Pak. Kristen. Kan saya lihat di buku Pintar itu kan, perkembangan Islam lebih banyak daripada orang Kristen kan. Kebetulan di tempat Ibu Angkat tuh ada buku Pintar. Saya sering-sering lihat disitu lah. Dari situ akhirnya Ibu Angkat tuh lama-lama-lama ada mau kelas tiga, dari kelas tiga, eh mau masuk SMA. Tuh akhirnya mau memutuskan tuh masuk Islam. Karena lingkungan juga kali ya, Ibu Angkat tuh kan sering mutar hadat alwi yang tentang, apa namanya tuh, yang tentang apa yang pengakuan dosa tuh. Nah, jadi dari situ tuh ketika diputarkan lagi itu tuh sedih gitu, Pak. Sedih. Ingatnya, apa di Islam tuh katanya langsung kalau kita banyak dosa masuk neraka. Kalau di Kristen kan tidak ada, langsung masuk surga. Karena sudah ada yang nebus dosa tadi, apa, Yesus Kristus gitu. Nah, dari situ lah itu tuh saya tuh sering berpikir gini. Kalau memang dosa kita tuh ditebus, berarti kita boleh lah jadi penjahat ataupun jadi apa. Pokoknya mau jadi kaya tuh kita jadi penjahat, boleh lah. Kan ditembus dosanya gitu kan. Sementara di Islam kan harus lewat proses, harus lewat apa, lewat proses. Waktu itu kan belum tahu ada olam kubur apa kan. Cuman sering tuh pada saat misalnya mau tidur tuh sering berpikir. Kalau seandainya mati ini langsung masuk surga, berarti kita boleh. Berarti kalau ada jaminan yang mau ngejamin kita, berarti kita boleh jadi apa aja boleh kan. Nggak ada larangan gitu kan. Tapi sering bertanya di hati tuh, masa sih seperti itu gitu, Pak. Terus langsung masuk surga gitu. Sementara pas batu SMP itu kan ada penyiksaan-penyiksaan di alam kubur kalau di Islam tuh gitu. Jadi sering bertanya seperti itu. Sering kaya ada mimpi gitu. Di mimpi tuh kaya dibawa orang kemana gitu. Mimpinya gimana? Mimpi tuh kaya ada orang bawa kita tuh terbang, tapi kita nggak tahu terbangnya tuh kemana. Kaya ada tempat yang kaya terang gitu. Disuruh ke situ. Cuma belum boleh, nggak bisa masuk. Mimpi tuh berurang-urang. Akhirnya pas lama-lama tuh kan, angkat tuh nawarkan, masuk Islam tak katanya. Kalau kau mau masuk Islam, baru jadikan kau anak angkat, kata dia bilang gitu. Buangkat? Ibu yang tadi, tempat saya kerja tadi sampai sekolah tuh. Oh. Nah kalau kau mau masuk Islam, nanti baru kan dimanggil saya tuh kan anak, baru nanti kakak angkap kau jadi anak angkat, kata dia bilang gitu kan. Pikir saya tuh kalau dijadikan anak angkat, berarti kan sama lah kayak anak-anak yang lain gitu kan. Akhirnya masuk Islam lah saya kan, masuk Islam di kelas tiga tuh, kelas tiga sampai masuk Islam, tapi belum ada surat keterangan masuk Islam. Karena zaman dulu itu katanya orang tua itu katanya kalau dalam Islam tuh yang menjadikan kita majusi, nasrani, dan Yahudi. Jadi tidak perlu pakai surat keterangan masuk Islam, kata ibu, kata ustadz yang masukkan saya waktu itu kan. Cuman akhirnya udah setelah masa Islam itu, masih penasaran kan saya kan tentang Islam ini. Daftar lah saya sekolah di Mojahidin Pontianak, di transisi antara kelas tiga tuh. Karena kan ijazah masih ijazah katolik. Oh. Jadi masuk di Mojahidin, masuk di Mojahidin telah banyak tahu lah tentang Islam gitu kan. Banyak tahu tentang Islam, bagaimana Islam itu mengajarkan kita itu berhubungan dengan masyarakat, dengan orang tua gitu kan. Tadinya kan udah rasa khawatir, masih Islam nanti akan diangno, nggak iya sama orang di kampung gitu bah. Akan dikucilkan, nggak gitu bah. Di kampung rata-rata agama apa ya? Agama katolik. Katolik. Karena kakek saya tuh di kampung juga kan nih, itu apa? Orang, apa kayak kepala adat gitu pada kampung. Kepala adat. Nah jadi pasti, tapi waktu jaman-jaman, itu kan tahun 98-97 kan lagi ada rusuh-rusuh tuh kan. Oh iya ya. Nah jadi kakek tuh kan jarang ke Pontianak. Jadi saya tuh kan udah selama masuk Islam, tanya kakek, boleh enggak? Gitu udah Islam kek, kata-kata dibilang gitu kan. Terus kakek tuh bijak gitu, nyanggap nih. Oh nggak apa-apa katanya, mau Islam ke apa-apa yang penting, tetap baik ya sama orang keluarga katanya. Karena kakek tuh pun tidak, tidak ini yang tadi, rasa takut tadi mengasih tahu mau masuk Islam kan. Kita tahu kakek-kakek responnya baik. Akhirnya semakin semangat lah saya kan masuk-masuk lah saya ke Mujahidin. Di Mujahidin tuh lah saya tuh belajar tentang Islam tadi itu yang betul-betul gitu kan. Tapi belum tahu sholat macam mana. Dari kecil kan tidak ada, karena tidak ada bekal tadi itu kan ya. Jadi di sana tuh kan terkejut. Kira saya tuh sekolah Mujahidin tuh sama kayak sekolah, sekolah umum. Ada pendidikan agama, segalanya. Nggak tahu kalau ada bahasa Arab di situ. Karena tulisnya nggak, tulisan-tulisan Arab kan. Nggak tahu, udah belajar di Mujahidin itulah. Akhirnya, di situlah saya bisa mulai hafal-hapal surat-surat pendek untuk mulai sholat tadi tuh. Setelah di situ, itu ternyata di Islam itu ke proses kehidupan tuh jelas lah. Jelas. Masih itu terarah. Kalau di agama-agama sebelumnya itu kan tidak ada gambaran. Kita ini hidup ini harus begini, begini sama masyarakat, begini sama orang tua, begini sama tetangga. Tidak ada gitu. Pengajaran sesampai detail itu tuh tidak ada. Jadi apapun yang mau dilakuin atau apa yang harus dilakukan itu ada gitu? Ada, ada adab-adabnya gitu kan. Kalau di agama sebelumnya itu kan tidak ada gitu. Ya, soalnya kurang jelas. Tadi juga apa yang perebusan dosa melalui Kristus tuh, saya pun kayak kurang gitu ya, gimana ya? Kurang itu, tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal, gini loh. Kita apa, dosa ditebuskan dari masa lalu ya kan, disalibkan mulai kepercayanya. Nah, kita mau sekurang ajar apapun, sekeji apapun bakal diampuni tuh tanpa ada hukuman. Ya, masuk, dijamin masuk. Nah, disitulah saya tuh sering berpikir kalau mau menjelang tidur, masa sih sesimpel itu kita nih hidup gitu bah. Bahkan ini diumur masih anak-anak SMP gitu kan, enggak masuk akal lah gitu kan. Bisa gitu. Dari situlah akhirnya. Kita masuk Islam itu udah tenang, udah tahun ini. Bingung kan tuh setelah masuk Islam itu bingung lagi. Eh, saya ini nanti yang akan datang nih, yang bimbing saya ini kan masuk Islam ini kan. Bingung kan. Akhirnya setelah di mujahidin tuh prosesnya selama tiga tahun tadi tuh kan, dapatlah pembekalan di situ kan. Akhirnya tuh benar-benar memahami Islam itu tahun 2008 saya tuh. 2008. Baru ibaratnya yakin kalau memang Islam itulah agama yang harus kita anut. Itu udah umur berapa? Itu 2008 itu berarti kan tambah di sekolahnya 2001. 19 tahun, 18 tahun. Masih setelah 20-an lah. 20-an itu. Karena kan saya tuh kerja tahun 2004. Hadis tahun itu tuh saya mau lamar kerja itu kan mintanya gini. Ya tuh, ya Allah kata saya bilang. Kalau saya nih dimudahkan dapat kerja, kata saya bilang. Saya pengen memahami, mempelajari, mengamalkan Islam ini betul-betul. Saya pengen beli baju sendiri, beli hijab sendiri. Jadi kan kalau itu, waktu itu kan karena tinggal sama orang tuh ambil sekolah kan, kita tidak punya ibatnya, tidak punya gaji. Jadi kan tidak punya uang lah kan. Jadi niat saya tuh pas mau kalau ada yang terima kerja, saya pingin berhijrah. Akhirnya di tahun 2004 itu saya tuh, tidak ada lamar kerja tuh. Tidak ada lamar kerja, saya cuma cari informasi di koran-koran itu kan. Buka cari loker-loker kan, loker-loker tapi yang anaknya tuh tamat SMA semua. Semua yang saya lamar tuh, tidak ada yang diterima. Tapi ada suatu lembaga itu, khusus komputer. Di situ saya telpon pakai telpon yang masih telpon. Nah, telpon yang pakai koin tuh. Oh, yang masih ada? Ada, jaman itu masih ada yang pakai koin, masukkan koin tuh. Oh, saya tak nemu pula. Tak nemu jaman. Abang kelahiran tahun berapa, enggak nemu telpon pakai koin? 2005 saya. 2005. Belum ada, jaman. Ingat, jaman itu, saya tuh nepon lembaga kursus komputer. Jadi di situ saya jelaskan, saya ini pingin kursus. Tapi saya enggak punya uang, kata saya bilang gitu kan. Kira-kira bisa, nah ya, dicicil gitu bayarnya tuh. Padahal masih waktu itu 200 ribu ya, bayarnya tuh. 200 ribu, kalau sekarang kan kecil lah kan. Tapi enggak tahu yang punya lembaga itu siapa. Seminggu kemudian, setelah saya nepon lembaga yang punya kursus itu, mungkin ngasih tahu ke bosnya atau gimana ya. Yang kebetulan bosnya itu tempat saya kerja itu, mungkin bosnya itu yang punya lembaga tadi itu, nepon, dipanggil lah ke tempat-tempat yang kerja sekarang ini kan. Dipanggil. Terus dipanggil, itu bingung enggak saya. Eh, dapat nomor, dapat data saya dari mana? Kata saya bilang gitu kan. Kakak kan yang kemarin nepon usus itu kan, kata-kata komputer. Ah, kata saya bilang gitu kan. Tapi saya belum bisa komputer. Kata saya bilang, kerja di situ kan pakai komputer. Tentu kan. Belum bisa komputer. Apapun sambil belajar. Nah, disitulah tuh saya tuh makin yakin kalau Islam tuh apa nama. Doa ketika kita tuh, setelah tahunya saya sekarang tuh, orang-orang yang baru mu'alab tuh, doanya terkabul. Terus setelah saya diterima di situ lah. Baru-baru meyakini setelah saya belajar Islam tadi. Nah, disitulah saya tuh yakin. Akhirnya setelah tiga tahun kemudian. Eh, entahlah 2004 kan saya kerja kan. 2008 saya hijrah kan. Disitulah saya tuh baru ngurus lah surat keterangan masuk Islam aku semua kan. Makanya aku harga keterangan masuk Islam saya tuh 2008. Nah, setelah saya kerja di situ lah baru saya tuh hijrah. Betul-betul mempelajari Islam. Saya dicari yang tukang apa, kitan. Karena itu kan waktu itu kan belum tahu kalau yang perempuan itu tidak wajib. Katanya, tak, ya Rahpal 5 tuh, cari guru-guru kampung, seperti itu. Di situ, habis di situ, abis itu lah saya tuh mulai dah semua, dah saya dah kitan, dah berusaha niat untuk sholat lima waktu tadi tuh. Di situ lah saya tuh baru mulai hijrah, belajar tentang Islam itu bener-betul. Dah belajar, dah mulai berhijab. Sebelumnya kan masuk Islam, tapi tidak berhijab. Karena kan tidak punya uang gitu untuk beli hijabnya dari mana, gitu kan. Mau beli mekenah yang tidak ada. Ya, sekarang tidak ada. Kalau setelah saya kerja tuh lah baru saya bisa beli mekenah, beli hijab. Setelah itu bingung lagi nih, ke mana saya ini harus belajar gitu kan. Belajar ke mana nih kan, cari-cari guru, enggak ketemu. Di tahun berapa ya, Facebook mulai ada tahun 2009 ya. Iya, tahun 2009 ya? 2009 lah. Jadi, di tahun itu saya udah mulai punya daftar Facebook kan. Di situ saya lihat Facebook tuh, apa namanya, nyari-nyari orang tuh gampang kan di situ kan. Di situ lah saya cari-cari. Siapa yang bisa bina kita untuk mengajar ngaji apa kan, cari-cari, enggak enggak ketemu. Belum tahu yang macam mana mulai nyarinya tuh kan. Akhirnya ada kawan-kawan sekolah jaman mujahidin dulu tuh. Tiba-tiba itu, apa, ketemu di jalan, ketemu di mana gitu kan. Ketemu, nawarkan. Yuk, kata-kata dia bilang, kita belajar ngaji di sini. Nah, di situ lah saya itu baru mulai mulai belajar ngaji, kita bisa ngaji. Pun waktu itu, belum-belum itu juga, masih bingung. Macam mana kata saya bilang, nak baca buku ini nih, kata tulis. Tusen, belok, bengkok-bengkok kan. Macam mana nak baca, waktu di mujahidinnya saya, nggak bisa itu kan. Bahasa Arab di mujahidin tuh kan. Akhirnya dah belajar dengan kawan tuh. Cuman, berapa tahun ya. Itu pun seminggu sekali ya kan, pertemuannya kan. Eh, pindah pula guru ngajinya. Guru ngajinya, akhirnya baru belajar lah tuh. Baru ikro dua. Kro dua. Di gitu. Nah, udah mulai belajar. Bumpaham juga kan bacanya kan. Setelah guru ngajinya nggak ada. Tapi saya tuh masih itu, masih apa, suka gitu. Pengen tahu, cuman cara biar bisa baca Al-Qur'an ya kan. Belajarlah di Al-Qur'an kan. Baca-baca. Pokoknya siap hari buka, biarpun masih bata-bata nih. Saya tuh, itu cari tahu, nggak bisa buka lagi buku ikro kan. Oh, ini ada di atas tuh, di bawah huruf I. Jadi tak tahu lagi, buka lagi ikro kan. Itu ada kali berjalan tuh, sekitar lima, enam tahun saya tuh kayak gitu. Lima, enam tahun? Karena nggak belajar sendiri tadi tuh. Mulai-mulai paham tadi tuh kan. Dengan sendirinya tuh, saya tuh bisa sendiri, baca Al-Qur'an tuh. Orta tidak. Sampai akhirnya, Alhamdulillah sekarang udah lancar sih. Tapi tadinya tuh, telah berbata-bata. Maksudnya tuh, nggak ada gurunya. Terlalu mulai, udah ada gurunya tuh, setelah kenal. Ah, kenal-kenal buku Yuli. Kenal-kenal sebelum kenal buku Yuli, kenal dulu Armahum, eh, kenal dulu Pak Ustazah Manhuri. Mendingan beliau tuh, saya hanya sebentar aja. Tapi nggak ada ngaji. Karena dikelompok dia, sama kali berapa kali saya pergi, nggak ada ngaji. Akhirnya saya nggak gabung lagi kan. Saya tuh cari, yang kelompok-kelompok, yang bahas Al-Qur'an gitu bah. Akhirnya, udah bisa ngaji, udah lancar saya ngaji tuh. Ketemu buku Yuli, makin itulah saya kan, makin semangat lah kan. Itu belajar Al-Qur'an. Setelah di Al-Qur'an, itulah saya tuh, baru tahu, apa yang selama ini menjadi tanya-tanya dalam pikiran saya tuh. Proses kematian itu nanti, seperti apa. Semuanya tuh dijelaskan di Al-Qur'an. Terus, agama yang lurus itu, yang menyembah Allah, bukan yang menyembah Tuhan, selain Allah gitu. Dijelaskan semua di situ. Bahkan, ayatnya tuh berulang-ulang, dijelaskannya. Soalnya terhubung satu sama lain gitu? Ulang-ulang. Di ayat ini kan jelaskan tentang ini. Kok isinya sama? Kok isinya sama? Kata saya bilang, itulah kata Ustaz tuh. Allah tuh, mengingatkan kita ini sebagai manusia. Makanya diulang-ulang terus. Apanya tuh, peringatannya tuh diulang-ulang tahun. Tapi, walaupun sudah berulang-ulang itu, masih saja manusia tuh, masih banyak membangkang kan? Iya, gitu ya. Iya. Di situlah, setelah di Al-Qur'an, itulah saya tuh, terjawab apa yang menjadi. Pikiran saya nanti, setelah meninggal seperti apa, menjalankan kehidupan ini harus bagaimana, dengan orang tua, seperti apa. Di Al-Qur'an itulah, kita tahu. Makanya, kalau saya tuh, habis ngaji, usahakan baca tafsirnya, walaupun tidak ada apal. tapi tahu gitu bah, Nabi Isa sudah berkata, eh, apa, di Islam, di Al-Qur'an dijelaskan, bahwa Allah tuh bertanya kepada Nabi Isa, Wahai Isa, kata Allah kan, engkau kah yang menyuruh tuh, menyembah, menyembahmu, kata Allah kan, Nabi Isa, tidak, engkau malah mengetahui, apa yang ada, yang apa yang, kata Nabi Isa kan, bukankah angka yang lebih mengetahui, apa yang aku anakan, mereka itu, ibaratnya tidak ada yang menyuruh, ibaratnya ada yang menyuruh, untuk menjadikan Isa itu, sebagai Tuhan. Iya. Tidak ada lagi gitu. Terus ada lagi ayat yang mengatakan, apalagi Kristen itu kan, atas nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Ayat itu pun ada juga di Al-Qur'an, Allah mantah, tentang ayat itu kan, bahwa, apa, Tuhan itu bukan, bukan putra, bukan putra, Ruh Kudus, jelas semua. Ya itu juga apa, sebuah kontradiksi juga, yang di, apa, Trinitas itu loh, dah ala Bapak, putra, dan Ruh Kudus. Nah itu pun, daripada tadi, surah Al-Ikhlas, kalau nasakan di, ayat ketiga, yang punya tentang, apa, Tuhan itu tidak, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kalau saya itu, memahami gini, mungkin mereka ini, ibaratnya, ibarat hidayah itu, hidayah itu, kalau yang saya rasakan lah ya, hidayah itu, panggilan hati. Jadi, hanya Allah berikan, kepada orang-orang, yang memang hatinya terjaga. Jadi, selama orang itu, ibaratnya dalam hatinya, masih banyak, ibaratnya penyakit, sulit lah untuk, untuk mendapatkan, hidayah itu. Karena itu lah, ibaratnya prioritas Allah. Karena Allah yang tahu kan, si hati manusia gitu kan, jadi, tidak bisa juga, kita maksakan mereka itu, kecuali mereka sendiri, yang mau, memang mau, yang mau tahu, tentang, tentang itu gitu. Ya, memang hidayah itu, memang tak terduga juga, orang yang paling keras kepala aja, bisa aja ya. itulah hati tadi, kan kita enggak tahu, isi hati dia, biarpun dia keras, secara kaset mata kita, tapi kita enggak tahu, bagaimana dia punya, bagaimana punya hati, bagaimana punya, dia punya pemikiran, kan kita enggak tahu di situ. Makanya enggak bisa, kadang-kadang, ada kita lihat orang, yang di luar dari Islam, enggak baik, baik menurut kita nih, tapi tidak dapat hidayah, padahal dia, ibaratnya sudah sedekah, kesana kemari, kan, hasilnya tuh, baik juga dia, dengan orang tuanya, tapi kita enggak tahu, apa yang ada apa, di hati dia, kita enggak tahu, kan. Iya, enggak tahu juga orang, yang siapa tahu, di depan baik banget, tahu-tahu munafik di belakang. Iya, itu yang kita, yang kita tidak tahu, kalau saya dulu nih, ini utala ukurnya, diri saya lah ya, kalau saya dulu tuh, suka-suka kayak, pengen tahu gitu, kalau, kalau enggak tahu, kalau yang lain, kalau yang lain, kalau saya tuh, memang apa-apa tuh, pengen tahu gitu, masih tuh suka kritis, gitu anaknya, jadi makanya, saya dulu tuh kan. Nah, itu yang jadi satu tantangan juga, buat yang kafir nih, dulu ada cita, kalau ada ilmuwan, yang mencoba, menulis sebuah buku, yang lebih bagus lah, daripada Al-Quran. Kalau yang kayak gitu, saya rasa, udah Allah sebutkan juga, dalam Al-Quran. Seandainya, ada orang di luar dari Islam, ingin membuat ayat, seperti Al-Quran, itu tidak akan bisa. Udah Allah bantah juga, di Al-Quran kan. Tidak akan bisa, dia menyupai ayat, seperti Al-Quran, tidak akan bisa. Itu di ayat mana ya, Ayatnya saya enggak apa, tapi bisa di Google, ada? Ada. Apa Allah terjebaknya gini? Al-Quran Surah Al-Isra 1788. Coba baca tuh, perlimaannya. Nah, ini dari Google ya. Allah SWT menantang manusia, membuat yang serupa dengan Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya, jika manusia dan jin berkumpul, untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nyiscaya mereka tidak akan dapat, membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka, menjadi pembantu di sebagian yang lain. Masya Allah. Jadi manusia yang berkata, yang sekarang ini, udah Allah bantah, padahal Al-Quran itu, berapa tahun yang lalu, Allah ciptakan. Itu salah satu bukti. Lenda terbukti juga ya. Iya. Apa yang dikatakan oleh ahli kitab, itu pun di Al-Quran pun sudah, Allah ceritakan. Ahli kitab itu nanti akan, mengatakan Al-Quran begini, mengatakan Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, udah Allah seandakan semua. Makanya, orang-orang Islam nih, kalau saya bilang tuh, kalau tidak belajar Al-Quran rugi. Rugi karena gini, apa? Disitulah petunjuk sebenarnya. Petunjuk, yang, apa namanya, yang hati dengan, dengan Al-Quran sendiri itu, kalau saya sendiri ini pribadi, merasakan tuh, ketika kita belajar Al-Quran itu, hati itu akan bisa lebih tenang. Bisa lebih tenang. Yang tadinya kan suka kayak, kayak orang emosional gitu kan. Itu ketika kita belajar Al-Quran dengan betul, itu dengan sendirinya, itu akan bisa beradub. Yang tadinya kurang sabar, bisa jadi lebih sabar. Kalau kita hafal, kita nggak tahu hurufnya. Banyak yang sadar. Nah itu pengalaman saya, waktu, waktu Mujahideen itu kan banyak, dikasih hafalan, hafalan, saya hafal, hafal surat, qul wawah wahad, wajah itu saya hafal. Tapi setelah saya belajar Al-Quran, ternyata banyak melenceng, macam-macam kita kan, hafal tuh hanya mendengar ya kan. Mendengar, terus lihat bahasa itunya, bahasa latinnya. Iya, bahasa latinnya. Masih itu tidak pas lah ucapannya, tidak salah sih, cuma itu kurang pas aja itunya. Jadi saya itu dulu tuh ibang, kalau mau sholat itu, sejadah itu saya tulis, saya tulis pakai bahasa latin tuh, besar-besar-besar kan. Nah di situ saya sambil baca, sambil gini kan. Kalau nggak kayak gitu kan, susah ngapalnya, karena kan kita tinggal sama orang, itu kan sambil kerja kan. Jadi susah, saya tuh khususah untuk ngapal gitu kan. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu, iya nggak terus ini, apa udah capek gitu kan. udah capek di sekolah kan, sekolah belajar, sampai rumah kerja kan. Jadi saya catat lah, saya catat, di situ saya sambil hapan. Masya Allah. Itu lah, itulah kalau hafal dengan catatan bahasa latin, dengan hafal kita lihat dari Al-Quran itu, beda, sedikit beda tipis. Urut-urutnya tuh, kayak janggal lah kita kan, apalagi kita nih, ibaratnya lidahnya, lidah bahasa ini kan, lidah yang biasa kita pakai bahasa hari-hari kan, ini dia orang daya, kayak kita ini kan orang daya, kan logatnya kan, nggak bisa hilang. Kan doa-doa di Kristen dia, itu masih doa-doa papa kami, itu sampai sekarang, masih ngiang-ngiang. Tapi itulah, saya pembalikkan lagi, ternyata, di Al-Quran itu juga udah Allah sebutkan, bahwa Al-Quran itu, ditulis dengan bahasa Arab, agar mudah untuk kamu mengerti. Nah itu lah, ada juga di Anad, yang tadinya menurut kita susah, gitu kan. Nilai tulisannya yang kayak gitu, tuh kayaknya susah benar, tapi setelah kita belajar Al-Quran, Allah sebutkan lagi, ternyata dituliskan pakai bahasa Arab, supaya mudah untuk kamu pelajari, untuk kamu mengerti, gitu kan. Nah itu, makanya ada yang namanya progres, yang saya lihat tadi, di agama Islam ini, selalu ada progres yang, selalu diperhatikan, gitu loh. Iya. Makanya kita ada di dunia ini, di ujian, biar lihat progresnya di kita, jalannya sampai mana ini, dari awal sampai akhir, hasilnya apa, gitu loh. Di gereja dulu tuh, kita kan aktif juga di gereja, kan. Paling-paling nyanyi-nyanyi saja, yang kita belajar, kan. Iya kan Bang? Iya. Nyanyi-nyanyi, tidak ada kita mengkaji tentang, tentang Al-Quran itu tidak ada. Tidak pun cuma apa, belajar sekilas doang, gitu. Nah sekilas. Jadi kalau di Islam itu kan, benar-benar kita mengkaji. Kita mengkaji, hanya kita tahu, yang tadinya kita tidak tahu, kita tahu, gitu. Di situlah saya tuh mulai, apa ya, di Al-Quran itulah memang, apa yang Allah sebutkan itu memang, faktanya ada, gitu. Padahal, kalau memang Nabi Muhammad itu, membawa Al-Quran itu, ibaratnya bukanlah agama yang lurus. Pasti sudah Allah susah. Pasti ayat-ayatnya banyak yang berkontradiksi, kan. Iya. Tapi pada kenyataannya kan, ayat-ayatnya memang terjadi, gitu. Yang tentang gunung yang berwarna-warni, gitu, ada juga. Tentang laut yang asin dengan yang tawar. Lain yang terbelah, tuh ya. Ada juga, gitu. Semuanya lengkap, lah. Memang di Islam itulah memang jalan. Sebenarnya yang benar itu, Islamlah jalan kebenaran, bukan. Kalau menurut Kristen kan, akulah jalan kebenaran. Iya. Yang betul-betul itu Islam jalan kebenaran. Dan yang bikin aneh itu apa, nggak pernah Yesus sebut kalau dirinya Tuhan. Dia cuma bilang dia utusan. Ah, utusan. Tapi balik ke tadi, yang apa, yang soal pernikahan tuh, dipatasi sampai sepupu doang. Iya. Nah, setelah itu sesempurna itu, gitu, Islam tuh mengajarkan, mengajarkan kehidupan kita ini. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada sampai, tidak ada pengajaran-pengajaran tentang begitu, gitu. Itulah anaknya tuh. Islam tuh. Jadi rugi kalau orang Islam tidak mau belajar Al-Quran. Apalagi kalau kita yang mau alap nih kan, kita yang mau alap nih dengan belajar Al-Quran itu menjadi lebih semangat lagi. Menjadi memperkuatkan iman kita. Bahwa memang inilah agama yang kita, yang ada yang Allah akui. Kalau yang agama-agama lain itu, kalau dalam Al-Quran itu, mereka yang menyembah selain aku, ibaratnya mereka yang menyembah patung, menyembah ini, menyembah yang selain Allah, itu adalah para penyembah-penyembah setan. Jadi, kalau kita lihat, orang-orang yang di listat kita yang belum kembali ke Islam, memang betul penyembah-penyembah setan, karena tidak jelas apa yang disembah. Iya. Yang dituhankan manusia, dari mana bisa jadi Tuhan? Oke lah, kalau menurut kisahnya itu, kalau ini kita merasakan tentang kristen lah ya, kebangkitan. Kan dia ini sudah mati, terus bangkit, bangkit, barulah mereka dianggap Yesus tadi itu kan. Sebelumnya kan tidak ada nama, sebelum itu kan tidak ada nama Yesus. Taunya itu Isa ya kan. Adanya Yesus itu kan setelah kebangkitan itu. Karena baru kita mengenal isilah Yesus. Tapi orang-orang yang di luar, yang orang-orang di kristen sana itu, apakah mereka tidak mau tahu tentang itu? Atau mereka menutup diri? Tapi yang setahu saya di Al-Quran itu, mereka itu, para ahli kitab itu sebenarnya tahu, cuman mereka enggan saja untuk mengakui. Iya. Sebenarnya banyak juga apa, apa, Injil yang dibilang apostel, tak salah. Jadi itu disembunyikan ayatnya itu, sama Fatikan di sana. Iya, kalau seandainya itu disembunyikan pun, seandainya disembunyikan pun, kalau memang itu ajarannya betul, pasti kalau Allah itu tetap jaga. Kalau diarkuankan Allah sebegini, Al-Quran ini ibaratnya aku yang meliharanya, yang memeliharanya. Jadi sampai, makanya tidak usah heran kita ada anak-anak yang umur, dua, tiga tahun sudah hafal Al-Quran. Memang betul kan? Allah, Allah, Allah pelihara. Kalau seandainya memang kitab-kitab yang tadi itu, yang sekarang inilah ya, Allah memang diturunkan untuk menjadi petunjuk kebenaran untuk manusia yang akan datang, pasti tidak akan kontradiksi dengan pemikiran kita. Bagai Al-Quran juga lah kan? Yang berkontradiksi, yang ayat-ayat di Al-Quran itu kan, bisa kita pahami gitu kan? Kalau di Al-Kitab itu kan, Allah kata saya bilang, cerita tentang Rasulnya ya, belet-belet. Cerita tentang Rasulnya. Yang saya yakinin betul itu, yang saya yakinin betul ayatnya itu, mungkin yang perjanjian lama kali. Kalau menurut saya lah. Saya yakinin memang betul ayat itu, turun-temurun memang injil. Kalau yang Al-Quran ini kan, tidak betul-betul belakang dengan akal sehat manusia. Kalau yang itu kan betul-betul belakang. Banyak yang tidak masuk akal lah, kalau menurut saya. Nah, soal yang ayat Quran yang terjaga tuh, ada orang yang nemu sebuah ayat buku Al-Quran, yang udah lama banget, bertahun-tahun yang lalu berabad-abad ya kan? Masih sama surahnya. Sama ya, dari Al-Fatihah sampai akhirnya. Karena di Al-Quran itu juga kan dari Uluk Alib sampai Hamzah itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Sampai akhir jaman pun tidak akan berubah. Kesehatan sudah kiamat, sudah Allah lanyakan. Mungkin itu aja, Bu. Luar biasa ya, Ibu. Ini penuh keajaiban juga dari mimpi loh. Iya. Itu aja. Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.